Halo lor, sebelum nonton video ini sahabat dulu lor, jangan lupa poncet tombol subscribe lor jauh ijo saiki mangkle kuning terus yo ke piye nak ngatasi lombok kuning video nih aja di skip iki aku tak jelas nih oke sahabat dulur ketemu mana nih channelnya kang temen sahabat dulur channelnya setulur tani oke jadi di kesempatan video kali ini tanaman kang temen sudah menginjak 34 hari setelah tanam jadi umur satu minggu kang temen melakukan pengocoran dua minggu kang temen melakukan pengocoran yang ketiga minggu kang temen melakukan penyebrean yang keempat minggu kang temen balik lagi pengocoran sahabat dulur dan ini di usia 34 hari setelah tanam kang temen melakukan penyebrean plus pengocoran sahabat dulur karena tanaman cabai rawit kang temen ada kendala daun yang hijau tiba-tiba menjadi kuning sahabat dulur ada beberapa pohon tanaman cabai rawit roket dan cabai rawit sultan punya kang temen ini kang temen akan berbagi cara mengatasi daun kuning atau bule caranya kang temen jadi kang temen akan mengupayakan biar nanti bisa remu-remu agak hijau sahabat dulur walaupun tidak hijau 100% paling enggak nanti agak kembali hijau ya kadang ada yang bisa kembali pulih hijau normal jadi di kesempatan video kali ini kang temen akan berbagi caranya kang temen karena beda petani beda cara sahabat dulur kang temen akan berbagi caranya kang temen untuk mengatasi cabai yang kuning seperti itu sahabat dulur jadi ini kang temen akan kocor yang cabai yang kena kuning-kuning seperti itu kang temen kocor tapi yang hijau kang temen tidak kocor karena untuk mengirit obat-obat kang temen sahabat dulur jadi kang temen pilih-pilih untuk pengocoran tapi kalau untuk penyebrean kang temen sepre semua ini kang temen untuk sepre menggunakan insektisida turso kalau yang perekat itu poliwet kang temen tidak pakai sahabat dulur menggunakan insektisida turso sama nutrisi daun kang temen akan seprekan dan ditambah fungsi daratikan sahabat tani sahabat dulur menggunakan fungsi daratikan sahabat tani dan kang temen kocornya menggunakan topsoil sama pupuk sultan jadi kang temen akan pilih-pilih biar nanti yang kuning ini cepat kembali agak remu-remu hijau paling enggak daunnya lebar biasanya itu yang kuning-kuning seperti itu gampang daunnya macet sahabat dulur kalau kita tidak kasih kocoran asam amino atau asam humat jadi kita harus banyakin kandungan asam humat asam amino dan kita juga rajin sepre menggunakan insektisida nutrisi-nutrisi yang bisa menyuburkan tanaman kalau kang temen menggunakan ini pengocoran pupuk sultan sama topsoil asam humat sama asam amino dan untuk penyeprean ini kang temen menggunakan fungsi tidak rajikan sahabat tani sama nutriside sama turso insektisidanya ditambah sultan jadi sultan ini kang temen gunakan ngocor juga spray sahabat dulur kalau topsoilnya tidak cuma pengocoran sahabat dulur jadi tanaman kang temen kendalanya seperti ini kuning tapi daunnya tetap halus ini sudah ada beberapa pohon kang temen sudah hitung sekitar ada 12 pohon tanaman cabai rawit kang temen di skala tanaman sekitar 1200an ada dua belasan pohon yang terserang virus bule seperti ini sahabat dulur tetapi daun tetap halus sahabat dulur bisa anda lihat sendiri kuning tapi daun tetap halus biasanya ini biasanya tetap buah normal seperti kalau seperti ini sahabat dulur kalau tidak macet jadi kita untuk menyuburkan seperti ini kita harus pancing dengan asam humat asam amino itu yang diperbanyak sahabat dulur kalau seumpama kita mengocor fungsi da BM jamur lang kita lewati jangan dikocor dikocor aja yang tanaman yang sehat-sehat aja yang hijau-hijau tetapi yang kuning dilewati aja dikocor menggunakan asam amino atau asam humat aja sahabat dulur biar tidak macet ini kang temen untuk dosisnya untuk spray nutrisi D 1 sendok turso 1 sendok pupuk sultan 2 tutup kalau kita untuk spray dan racikan sahabat tani 1 sendok disepraikan ke tanaman semua sahabat dulur dan untuk pengocoran kang temen menggunakan topsoil 3 sendok dan pupuk sultannya 2 tutup untuk 16 liter air sahabat dulur dikocorkan yang kena kuning-kuning itu sahabat dulur itu caranya kang temen pokoknya yang sahabat yang kuning-kuning itu kita perbanyak asam aminonya dan asam humatnya kalau bisa juga disempret magnesium sulfat kalau punya tetapi kang temen tidak punya jadi kang temen cuma mengupayakan menggunakan pupuk sultan sama topsoil ini enggak apa-apa kita banyakin aja biasanya juga bisa pulih walaupun tidak langsung beberapa step-step nanti akan kembali pulih seperti yang ini sahabat dulur jadi di kesempatan video kali ini kang temen memperlihatkan kendala tanaman cabai rawit kang temen yang terserang virus bule atau kuning kang temen caranya seperti ini mengaplikasikan kocoran asam humat sama asam aminu kalau seprek kang temen menggunakan nutricide insecticida torso yang bahan aktif pirdaben ditambah pupuk sultan juga diseprekan kalau bisa juga bisa ditambahi vertilon kombi yang pupuk sasetan itu sahabat dulur lima ribuan biasanya harganya jadi ini kang temen belum beli jadi kang temen sempret punya kang temen ini saja sahabat dulur moga juga nanti bisa cepat pulih kembali oke sahabat dulur moga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wong tani keren poko ejos si ham cek